Hai Las Palmas Turnamen tahun 1978 Grandmaster asal Islandia Friedrich Olafsson berhadapan dengan Grandmaster lasar Peru Orestes Rodriguez Vargas partai catur ini diawali dengan varian hubner pada Ninsu Indian defense selanjutnya gajah putih ke-3 Friedrich Olafsson rokade pendek kuda F3 pion D5 Vargas rokade pendek kuda C6 kemudian pion putih ke A3 menyerang gajah dan setelah menukarkan gajah dengan kuda di C3 Olafsson melangkahkan pion makan pion di C4 gajah putih makan pion menteri hitam C7 benteng E1 pion E5 pion D5 menyerang kuda dan setelah kuda menghindar sekaligus menyerang gajah K5 pion D putih terus melaju pion D6 menyerang menteri menteri hitam mundur ke D8 kuda makan pion dan setelah menukarkan kuda dengan gajah di C4 Olafsson melangkahkan gajah ke E6 menyerang kuda menteri putih melindungi kuda ke D3 langsung disambut dengan lombatan kuda hitam ke K4 Orestes Roderick Vargas mengantisipasi hal tersebut dengan benteng G2 disini Olafsson dengan senang hati langsung menyambut pertama-tama dengan gajah makan kuda di C4 menteri makan gajah menteri hitam makan pion di D6 sebuah ancaman dobel yakni ancaman terhadap pion H dan juga ancaman sekak di petak D1 Vargas kemudian mengatasi kedua masalah tersebut dengan mendorong pion ke G3 namun langkah ini membuat petak terang di depan raja menjadi sangat berbahaya dan tentu saja langsung di eksploitasi oleh Olafsson pertama dengan kuda ke E5 sekaligus menyerang menteri menteri mundur ke A2 menteri hitam ke G6 Vargas menjawab dengan mendorong pion ke E4 langsung dibalas oleh Olafsson dengan beteng A ke D8 bersiap menjajah baris pertama Vargas mengantisipasi hal tersebut dengan gajah ke F4 sekaligus menyerang kuda hitam pada titik ini secara sekilas putih telah keluar dari bahaya tapi ternyata itu salah karena pada posisi ini Olafsson membali membuat serangan yang diawali dengan langkah sekat kuda ke F3 Raja ke G2 menteri hitam ke G4 Jon Putih menyerang menteri ke H3 langsung disambut dengan kuda hitam ke H4 kembali skak Raja ke H2 menteri ke F3 ancaman skakmat satu langkah menteri ke G2 Jika sekarang putih merespon dengan pion makan kuda maka tentu saja menteri makan gajah skak Raja ke G2 kemungkinan akan dibalas dengan benteng ke D3 dan di level seperti mereka di posisi seperti ini hitam akan dengan mudah memenangkan permainan pada game aslinya setelah langkah menteri hitam ke petak F3 Vargas menyerang skakmat di petak G2 dengan langkah benteng ke K1 akan tetapi pada posisi seperti ini selanjutnya Friedrich Olafsson membuat sebuah langkah yang sangat mengejutkan sebuah langkah yang langsung buat Vargas menyerah jika kawan-kawan ingin silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari hitam pada posisi ini Olafsson melangkahkan menteri ke petak G2 skak dan setelah langkah ini Vargas pun langsung menyerah Vargas terpaksa menyerah karena pada posisi ini ia hanya punya satu opsi yakni benteng makan menteri yang akan langsung berhadapan dengan kuda ke F3 skak raja ke H1 benteng hitam ke D1 skak dan raja putih mustahil untuk ditolong Terima kasih telah menonton!